Rhinos hehehe 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 kenapa buku yang gue enggak nih harusnya aku videokan kau di atap tadi hehehe mengerikan jembatannya kawan hehehe kawan dah hati-hati selesai hehehe ini tanaman lombok sempur sekali hehehe wuuu lagi bersihkan kayu yang merintang guys di sungai ini proses mencari sayur pakis dulu ini dimasak masak tembara lagi metikin sayur pakis nih guys sayur yang tidak kita tanam cuman kita bisa untuk buat sayur dibuat untuk lau makan guys ini alami tumbuh di hutan ya guys pinggiran sungai dan inilah teman-teman hasil kita memetik sayur pakis yang kita cari sendiri langsung dari alam terbuka oke guys kita istirahat dulu sebelum kita keluar dari lokasi penggilan sayur pakis oke kue kita dapat satu preses oke guys kita sudah sampai guys sekian dulu video oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel MR85 kali ini metik sayur yang barusan kita petik ya segar-segar nanti dicampuri lombok campuri garam ya baru kita makan bersama oke tunggu proses berikutnya oke kita lanjut buat bumbu kita mau masukkan lombok dulu oke guys kita tumis bumbunya wah ada yang masih utuh rupanya gak apa-apa malam lho lho dirasa dulu oke guys kita tunggu tinggal matangnya guys gak lama lagi mematang oke guys sudah matang tinggal kita mau makan nih guys nah ini punya babak sangbara nih menu nih sayurnya fresh nih guys ayo kita makan bersama teman-teman semuanya oke teman-teman kita mau makan dulu di pondok wih di perdamaian guys setapnya ini sayurnya masih fresh nih guys ayo kita makan hasil ngebolang ngebolang wih harung beras anu beras gunung ya makan yuk hmm gimana ini padinya sudah dipanennya sudah dirontok pakai cara manual ini sudah ada berapa karung Pak Sangbara sudah sudah 6 karung eh 7 karung 7 karung sudah masih ada yang belum oke sahabat YouTube di seluruh Nusantara ini lagi proses memasukkan ke dalam karung ya sudah dirontok pakai secara manual ini pakai kaki jadi jadi setelah sudah selesai semua di bersihkan dirontok nanti dimasukkan dalam karung nanti dibawa pulang ke rumah ya sebuah mobil ini lah suasananya pada siang hari ini ya ya agak-agak mendung bilangnya kemarau agak lama disini tangan tangan tomatnya belum saya liput ya tidak mau mati sudah karena tidak ucap oke guys inilah proses perontokan secara alami menggunakan kaki ciptaan Tuhan ya harus pakai sepatu harus pakai sepatu bisa lecet semua perjuangan oke sudah dimasukkan dalam karung sudah dikat siap dibawa pulang itu nanti guys nah digiling oke sekian dulu video saya kali ini tentang perontokan padi ya yang diproses oleh Bapak Sangbara mantap Bapak oke salam sukses selalu untuk Bapak dan istri ya oke guys inilah video penutup dari saya menikmati kopi ini ini itu sayurnya sudah dapat satu ikat ini sayurnya orang kempuang sehat daun singkong hasil dari bukit perdamaian ini bukit perdamaian ya kita mau otw kita mau otw pulang ini lagi ngopi di pondok pondoknya Bapak Yunus dengan motor kesayangan menemani kalau ada yang mau beli silahkan tapi harga tidak biasanya karena ini motor penuh sejarah ini silahkan Dinego oke guys kita istirahat di pinggir jurang ayo jangan mbak jangan mbak mpun dibunuh diri di pinggir jalan merokok dulu sajo sajo jempatan sajo upad ya sampai guys oke sekian assalamualaikum warahmatullahi terima kasih